Halo teman-teman hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat jack handphone atau yang dikenal jack 3.5mm ya karena output handphone ipad atau laptop untuk playback musik masuk ke audio kosong sistem kan pakai jack 3.5mm seperti ini ya ini jack 3.5mm kita pakai produk baru dari Hooper kelebihannya full metal ya ini juga selongsongnya besi terus ada lehernya ini anti buka casing nah ini bahannya kita tidak pakai akai ya kita tidak pakai phone kita buat yang pakai XLR ya jadi dari 3.5mm ke XLR nah bahan-bahan apa saja yang kita perlukan nah disini teman-teman harus punya kabel pertama kabel kita pakai produk dari Tasker kabelnya karena untuk jack 3.5mm dari Hooper ini dia lubangnya lubang kecil enggak lubang gede jadi kita hanya berarti kita butuh kabel kecil seperti ini nah sekitar 1 meter saja nggak kapan yang panjang nah ini kabelnya saya sudah siapkan dan saya udah kupas ujungnya kurang lebih sekitar satu jengkal nah terus yang yang diperlukan juga head-sync 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 ya jadi dipakar dia mengecil mengkerut dia sebagai jacket tambahan atau proteksi kabel nanti teman-teman bisa lihat yang ukuran eh kecil lah pokoknya ya 0,2 0,2 inch ya kalau nggak salah nah terus yang kedua head-sync yang lumayan besar nah ini untuk untuk proteksi juga sambungan seperti apa cara buatnya biar cakep biar profesional saya juga butuh pelindung kabel juga semacam ini ini mudah didapatkan di on toko-toko online juga banyak nah bagaimana saya cara pasangnya dan juga cara soldernya biar hasilnya baik rapi profesional dan maksimal silahkan ya teman-teman simak kita butuh tang gunting terus juga kabel tester untuk menjepit kabel timah dan solder teman-teman oke teman-teman bisa lihat saya bagaimana saya membuatnya ya simak terus nah disini pertama teman-teman harus kupas kabelnya ya kabelnya nah disini saya pakai satu kabel yang balance jadi dengan kabel yang balance terus kelebihan tasker ini sorry groundnya tebal tebal sekali groundnya sisir dulu ya sisir dirapikan karena kalau cuma membuat dengan cepat tapi tidak rapi percuma ya kita kita melegarkan dengan cara membuatnya nge-rapi profesional selamat menikmati kita bagi dua kira-kira saja seperti ini teman-teman jadi kalau sudah dikepang jadi yang kabel warna merah ini nanti signal air kalau kabel yang transparan ini ini signal L ya jadi dibelah seperti begini dikepang nah terus ini juga tetap bagi dua terus kebagian semuanya disini ya prosesnya agak lambat disini teman-teman namanya juga buat kabel bagus kabel pro kita bagi dua kita bagi dua semuanya L dan R terus gimana kita bungkus kita harus bungkus ini maksudnya jadi dengan masing tadi tapi sebelumnya kita harus rapikan ya kita harus putar seperti begini biar biar api kita harus putar seperti ini kita harus bikin kabelnya ini ya disini ada hibutnya kita akan bikin ya sudah ya kalau sudah jadi ini tinggal masukkan headsinknya kita bungkus sebentar bungkus dua kali biar lebih kabel malam bible selamat menikmati 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 selamat menikmati